Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah, selamat datang kembali Anda menyaksikan Mario Teguh, Golden Waze. Tema kita pada malam hari ini akan berbicara soal selingkuh, tapi bukan selingkuh yang hanya berhubungan dengan cinta. Tema kita adalah selingkuh mental. Untuk itu kita langsung panggilkan saja Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Selingkuh mental. Selingkuh mental. Yang di dalam ini tidak setia. Nah, apakah mungkin seseorang kehidupannya bisa setia kalau yang di dalamnya tidak setia? Nah, kita tidak hanya bicara nanti tentang cinta, tentang kekasih, tentang istri, tetapi yang lebih penting adalah kualitas kehidupan Anda. Banyak orang hidupnya tidak fokus, pelupa, ngelamunan, gampang kaget. Ada, tau? Diam, tau-tau, astagfirullah, gitu. Ayo, berapa banyak seperti itu? Gitu, kalau di kelas, gitu, mendengarkan gurunya, kok gak ngerti-ngerti, gitu kan? Gitu, sebentar, kalau sudah mulai mengerti, ngantuk. Gitu, terus melihat ke ballpointnya jadi dua selerai. Ayo, nah, kita bicarakan malam ini tentang fokus supaya hidup kita lebih bernilai, lebih solid. Mungkin tidak harus besar, tapi kuat sekali, gitu. Mungkin tidak harus paling mahal, tapi nikmat sekali. Mudah-mudahan dengan itu, Haris Sedin, fokus kita, fokus kehidupan kita, bukan hanya tentang yang enak saja, tapi yang tidak enak, tapi kalau penting pun, ambil. Gitu. Super sekali, Pak Mario, dan Bapak di awal bicara soal selingkuh, namun kini kita obrolin soal fokus. Apa ada kaitan di antara keduanya, Pak? Oke, orang yang tidak fokus pada satu wanita, setia gak? Enggak. Enggak? Enggak. Nah, berarti kalau gitu, fokus itu menentukan, menempel atau tidaknya seseorang pada sesuatu yang penting atau tidak. Yuk kita lihat meme-nya yang pertama ini. Fokus adalah kesetiaan mental. Sebetulnya tidak ada kesetiaan lain, kecuali kesetiaan mental. Tetapi untuk tujuan Golden Way, sekarang kita mau bahas mental dan dampaknya bagi kehidupan kita, yuk kita mulai dari kesetiaan mental. Nah, fokus kehidupan kita itu hanya memilih yang gampang. Padahal tidak ada yang berkualitas, yang bisa dicapai hanya dengan yang gampang-gampang saja. Fokus yuk mulai dari sekarang, supaya fokus harus ada tanda-tanda keseharian, tanda-tanda pada tegaknya. Oke, siapa yang ingin berpangkat tinggi, berwibawa? Tandanya apa? Suara didalamkan. Suara. Suara saya. Dulu mungkin suara saya masih, ya maaf kamu. Tetapi sekarang didalamkan. Wanita suka laki-laki yang suaranya dalam tuh. Come on, baby. Gitu nah. Oke, tanda. Good. Siapa yang ingin dicintai Tuhan? Yang ingin selalu diingat oleh Tuhan? Tandanya apa? Nih, gelang tasbih. Saya pakai ini adalah supaya saya selalu ingat Tuhan, karena saya ingin selalu diingat oleh Tuhan. Orang yang diingat oleh Tuhan didahulukan kepentingannya. Orang lain lambat, kita cepat. Orang lain susah, kita mudah. Si? Nah, ada tanda-tanda itu nggak? Nah, satu lagi. Siapa yang ingin hidupnya bahagia? Mau tandanya apa? Lihat wajah saya. Kalau Anda ingin berbahagia, kasih tanda. Senyum. Gitu. Jadi sedang jalan ke jatuan durian. Cepret di sini. Kenapa? Durian. Gitu ya. Baiklah Pak Mario, kini kita akan mengajak sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah untuk mengikuti sebuah polling. Boleh kita lihat sama-sama pollingnya? Apakah Anda akan memberitahu sang suami tentang permintaan doa selingkuh istrinya? Nah, sebelum dijawab, izinkan saya mengguraikan sedikit. Ada seorang wanita sudah bersuami dan beranak remaja. Ada beberapa, supaya nggak usah terlalu jelas ya. Beberapa. Menyusul temannya yang mau umroh, di airport dia pesan, tolong doakan mantan cinta pertamaku, cinta monyet, untuk jatuh cinta lagi sama aku. Ini wanita loh yang meminta dan minta didoakan di tanah suci, di depan Ka'bah. Doa permintaan selingkuh. Nah, teman yang umroh ini tidak akan mendoakan seperti itu. Itu? Nah, jadi doanya kan apa? Supaya, didoakan tapi, supaya kebencian di antara mereka hilang. Kan doa baik. Pulang, ditanya, sudah didoakan? Enggak. Aku ganti doanya, marah sekali. Amat sangat marah. Bisa dibayangkan itu ada loh, orang bisa meminta temannya berdoa di tanah suci untuk berselingkuhan. Demikian parahnya loh, kadang-kadang moral orang. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau Anda laki-laki, istri Anda begitu, Anda ingin diberitahu? Wanita, kalau suami Anda yang begitu, siapa yang ingin tahu? Kalau aku nggak mungkin. Oke? So, Mas Givari, silakan teman-teman, dijawab polnya. Baiklah, silakan sahabat-sahabat super yang ada di studio untuk menentukan pilihan Anda. Apakah ya atau tidak? Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Anda dapat mengikuti polling ini di www.mtgwpol.com Dan kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Mario Teguh, Golden Waves. Wanita itu penyembunyi rasa. Terus kenapa mereka ngomelan? Anda masih menyaksikan Mario Teguh, Golden Waves. Pak Mario, dari tadi Bapak mengatakan sesuatu yang sangat penting sekali tentang fokus. Fokus itu kan berpusatnya di akal, Pak. Apa dia bisa menyentuh perasaan juga? Begini, fokus itu orang yang berfokus lebih penting daripada apapun. Nah, karena kita yang berfokus, maka yang tumbuh atau mengecil itu kita. Yuk, kita lihat sekarang bagaimana nikmat itu tumbuh kalau kita mensyukurinya. Nikmat itu tumbuh kalau mensyukurinya tidak membutuhkan nikmat baru. Nikmat yang sama, itu tumbuh. Yuk, kita lihat meme-nya. Fokus adalah pendalam rasa. Banyak orang perasaannya tipis di atas, melayang, ringan, tidak nempel. Orang-orang yang berfokus dalam. Contohnya, waktu saya masih single dulu, istilah lokalnya jomblo. Waktu saya masih single, saya pergi ke sebuah puja sera, mau makan tapi karena gak enak badan rasanya, mau pesen apa, mau pesen apa, gak pernah begitu gak rasanya? Mau makan apa, gak enak. Ih, di sebelah saya ada adik-adik ini, seorang adik tukang bangunan. Kan biasanya mereka lapar, begitu kan. Begitu duduk di meja sebelah saya, saya lihat nasi putih, panas, dikasih telur bumbu bali itu sama bumbu bali yang merah itu. Begitu datang, saya, dia lihat betul, gak diapa-apakan dulu. Saya juga melihat kenapa. Ininya naik turun. Itu naik turun, naik turun. Lalu diaduk sampai pas dipastikan setiap butir nasinya merah. Waduh, ininya naik turun, naik turun. Saya melihat, apa dampaknya ke saya? Kepingin. Fokus adalah pendalam rasa. Jadi dia, itu dalam rasa ingin makannya karena dia berfokus, saya timbul rasa ingin makan karena melihat dia. Berarti orang berfokus, itu menular loh fokusnya. Iya. Ini bagian serunya nih Pak. Silahkan ditampilkan kembali, Pauling. Apakah Anda akan memberitahu sang suami tentang permintaan doa selingkuh istrinya? Untuk Anda yang memilih jawaban A, ya, 42 persen. Dan memilih jawaban B, tidak, 58 persen. Kita akan meminta Anda yang telah memilih jawaban-jawaban ini untuk mempertahankan jawabkannya di atas panggung. Boleh diangkat tangannya? Silahkan Pak. Silahkan Ibu. Tadi Bapak, ya, dan Ibu. Silahkan. Baiklah Bapak Mario, sudah bersama kita, sahabat-sahabat supra yang akan mempertahankan jawabkan pilihan mereka. Silahkan Pak. Silahkan. Nama Bapak? Perkenalkan, nama saya Bobi Marzuki dari Bengkulu. Oh, dari Bengkulu. Bukan main, kita berikan pertanyaan. Pak Bobi dan Ibu, nama Ibu? Saya Ibu Ariyati. Dari? Dari Jatinegara. Jatinegara, jauh sekali. Nah, Pak Bobi dan Ibu Ariyati memilih, ya, Anda akan memberitahu. Mengapa, Pak? Oke, saya akan mengatakan ya, karena untuk perselingkuhan ini, apalagi kalau sudah ada niat. Nah, jadi dengan kita sudah, dengan ada niat itu, kita masih bisa membendung. Kalau umpama kita kasih tahu sama suaminya, nah berarti nanti kita bisa saling introveksi diri. Umpama, kita, Anda enggak ikut selingkuk. Karena kalau kita, dia, Pak, dia, mereka, suami istri. Nah, jadi Anda mencegahnya dengan memberitahu. Ya. Good. Kalau Ibu? Pada intinya hampir sama, tapi biasanya kalau ada teman saya yang minta doa untuk kembali lagi ke first love-nya, berarti kan ada something wrong di rumah tangga mereka. Entah dari istri atau dari suami. Gitu, jadi mungkin dengan memberitahu itu bukan bermaksud untuk membuat rumah tangganya berantakan, tetapi supaya sang suami bisa merasa apa yang tidak ada di dirinya, sehingga sampai teringat first love-nya begitu, Pak. Super sekali. Nama Ibu? Nama saya Seri, Pak. Saya dari Binjai, Sumatera Utara. Dari Binjai? Iya. Ibu memilih tidak memberitahu. Mengapa? Saya sih lebih ingin, maksudnya menasehati si istrinya tadi, Pak, gitu. Maksudnya, ya kalau udah punya suami, ya jangan seperti itu lagi, gitu. Kalau dia marah waktu dinasehati? Iya, kalau dia marah ya biarin aja, nanti suaminya tahu sendiri. Nanti suaminya tahu, sebetulnya Ibu berharap suaminya tahu ya? Iya, saya berharap. Nama Anda, Pak? Nama saya Sabam. Iya, Pak Sabam. Anda memilih tidak mengapa? Iya, saya memilih tidak karena fokus saya bukan kepada suaminya, tetapi kepada istrinya. Berarti yang salah adalah istrinya. Artinya yang perlu diperbaiki adalah istrinya, bukan suaminya. Yang paling simple adalah saya mendoakan dia untuk tidak meminta doa yang itu lagi. Yang kedua tentu secara langsung untuk mengingatkan. Tidak memberitahu, tapi mengingatkan bahwa itu salah. Mengingatkan tanpa memberitahu itu bagaimana, Pak? Kalau memberitahu berarti sekedar hanya kamu salah. Tapi mengingatkan adalah setelah memberitahu ada ganjaran dari perbuatan dia itu. Yang ganjar siapa? Bisa jadi suaminya di kemudian hari, atau saya sebagai sahabatnya meninggalkan dia, atau Tuhan mungkin. Oh, bukan main. Ini bergantarannya lengkap ya? Kira-kira seperti itu, Pak Mario. Oke. Sementara kita berikan tepuk tangan dulu. Kalau dampak dari diberitahu itu terus bercerai bagaimana? Dampak dari diberitahu bercerai berarti memang dari awal sudah ada masalah dalam rumah tangganya. Begitu, Pak. Jadi, kalau diberitahu kan mungkin suaminya akan berpikir, mengapa bisa sampai? Karena perempuan itu adalah penyembunyi rasa yang paling baik, Pak. Apalagi di depan suami. Jadi kalau seperti... Nanti dulu. Benar ya? Wanita itu penyembunyi rasa. Terus kenapa mereka ngomelan? Oke, jadi wanita itu penyimpan rasa. Jadi harus diberitahu bahwa memang ada something wrong supaya suaminya bisa introspeksi diri, supaya bisa lebih baik lagi agar istrinya makin cinta, Pak. Nah, sebetulnya wanita ini sudah tahu enggak dia salah, Ibu? Pasti sudah tahu. Nah, tahu. Dia sembunyi-sembunyi. Berarti dia sebetulnya tahu perasaannya disembunyikan dari suaminya. Tapi terbuka ke orang lain, Loh. Nah, nasihat Anda? Yang mau saya nasihati siapa, Pak Mario? Nah, sekarang. Suaminya, nasihatnya bagaimana ke suaminya? Suaminya. Berarti, intinya saya harus memberitahu dong ketika menasihati. Saya akan katakan ke suaminya, friend, suamimu butuh... Eh, nanti dulu. Nanti. Eh, sorry. Laki-laki kok suamimu. Oh, sorry, sorry. Laki-laki istrimu ya. Oke, friend. Istrimu butuh... Perhatian. Perhatian ekstra. Cinta yang lebih. Ungkapan yang lebih hidup. Pernyataan cinta yang lebih dalam. Itu dia. Tolong lihat penjelasan sedikit dari saya ini. Wanita yang baik, ini kan hukumnya. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Sekarang, tidak enak dikatakan ini ya. Tapi istri ini baik nggak? Tidak ya? Nah, hukumnya dan sebaliknya. Berarti sebetulnya suaminya sesuai. Suaminya sedang sesuai untuk wanita ini. Katakannya sedang. Sedang sesuai. Berarti ada sesuatu juga di suaminya. Sehingga dia diberikan istri yang mampu menselingkuhinya. Dia sedang sesuai. Nah, kalau dia mau memperbaiki pernikahannya, siapa yang diperbaiki pertama kali? Diri suaminya. Supaya oleh Tuhan dihadiahkan istri yang lebih baik. Terus apakah istrinya diganti? Belum tentu. Karena istri ini bisa dibaikkan. Dapat hidayah, lalu bilang, oh iya aku nggak boleh begitu. Lalu pulang, insyaaf, menjadi istri yang lebih baik. Bisa begitu toh? Iya, tapi hukumnya setuju Anda. Wanita yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan sebaliknya. Good. So, kalau gitu kita seberdapat. Terima kasih banyak. Baiklah Pak Mario, sahabat-sahabat super. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh. Grow and Ways. Banyak diantara kita bekerja tidak fokus, jadi bertahun-tahun di pekerjaan yang salah dan tidak tahu. Kalau Anda tidak pernah fokus kepada kekasih Anda, Anda tidak pernah tahu dia kekasih yang bisa didikahi atau tidak. Nih lihat memes-nya ya. Fokus adalah penyata kekuatan. Penyata kekuatan. Di Instagram saya, atmarioteguh. Kalau Anda lihat, itu isinya memes, nasihat. Semua nasihat yang serius tentang cinta, tentang yang lucu-lucu. Fokusnya, nasihat. Maka, oh Pak Mario adalah seorang motivator. Oke, fokus. Kalau Anda berfokus pada jualan ban, di depan toko Anda ban semua. Kekuatannya apa? Ban. Ban. Ini adik-adik saya, yang Instagramnya isinya artis India semua. India. Kucingnya kucing Indian. Itu, dia itu mau dikenal sebagai apa? Kalau dia gini, om Mario tolong dong like foto gue, yang mana? Yang satunya bilang, kok dia di like, kok gue enggak? Ihh, Korea semua. Korea, Korea. Kalau enggak Korea, Turki. Hurem, hurem. Tuh, fokus. Anda itu ingin dikenal sebagai apa? Kalau brand, merek, seperti MT, itu dibangunnya lama loh. Lalu Anda sampai umur 22 tahun, isinya masih film India, Korea. Itu Anda mau dikenal sebagai apa pada umur 27? Coba, pengiklan film orang lain. Fokus, yuk. Banyak diantara kita bekerja tidak fokus, jadi bertahun-tahun di pekerjaan yang salah dan tidak tahu. Iya. Jadi kalau gitu mulai hari Senin, fokus. Bekerja langsung duduk, langsung, pak kelihatannya pekerjaan saya salah ini, pak. Maksudnya, maksudnya Anda duduk di sini, pak. Begitu? Juk, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Anda tidak bisa kuat kalau Anda tidak fokus pada sesuatu. Bahkan yang fokusnya jelek terkenal sekali. Pernah dengar lagu yang, shibeng, shibeng. Itu suaranya bagus nggak? Tidak, tidak ada nadanya, tidak ada... Tapi dikenal di seluruh dunia loh. Jadi orang hebat itu pasti dua. Orang sukses itu pasti dua. Kalau tidak hebat sekali, aneh sekali. Coba, mulai dari besok. Karena Anda biasanya jalan begini toh? Mulai besok Anda jalannya. Anda akan dikasih tempat khusus. Tidak boleh kelihatan orang karena Anda kalau jalan menyebabkan kecelakaan. Fokus Anda menentukan kekuatan Anda itu. Super sekali Pak Mario. Ada di antara sahabat-sahabat super kita hari ini yang akan menyampaikan isi perasaannya, curahan hatinya kepada Bapak. Silahkan. Boleh saya minta untuk angkat tangan yang akan curhat pada hari ini? Silahkan. Iya, Bapak. Ayo. Satu lagi. Oke, silahkan Pak. Baiklah Pak Mario, kita akan lanjutkan mendengarkan isi curahan hati dari sahabat-sahabat super kita. Selain satu ini, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Tidak, selingkuh bagiku adalah penyelamatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Bapak Mario, kita ketahui bersama-sama bahwa fokus adalah salah satu metode melatih mental. Nah, apa lagi yang bisa kita capai dengan berfokus Pak? Keahlian, Mas Kipari. Yuk kita lihat memenya. Fokus adalah pembangun keahlian. Kalau orang bekerjanya, ganti-ganti perusahaan setiap masa percobaannya selesai. Ada dong? Masa percobaan, ganti perusahaan. Masa percobaan, ganti perusahaan. Ahli gak? Tidak. Kecuali ahli ganti perusahaan. Good. Demikian juga, wanita atau laki-laki yang gampang putus. Yang orang Jawa bilang metel. Benang yang gampang putus gitu loh. Metel kan ada dong. Baru seneng-seneng. Putus. Ada yang seperti itu. Ini tidak pernah ahli mengenali laki-laki baik atau wanita baik. Stay with it. Stay the course. Gitu kan? Keep on track. Bekerjaan juga begitu. Tidak semua keberhasilan itu cepat dicapai. Keberhasilan itu biasanya along the way, agak jauh. Dan kadang-kadang ada dibelokan. Banyak orang menyerah padahal keberhasilannya hanya tinggal belok sedikit. So, kesabaran untuk fokus di satu bidang. Nah, janji Tuhan. Tuhan berjanji. Orang yang tidak tahu, tapi ikhlas melakukan. Akan dibuat tahu saat melakukan. Jadi kalau gitu mulai dari sekarang. Kalau tidak tahu, lakukan. Indah sekali. Karena waktu tidak tahu, Anda melakukan, Anda dibuat tahu. Itu. Super sekali, Pak. Dan telah bersama kita, ini adalah sahabat-sahabat super kita yang akan mencurahkan isi hati mereka. Silakan, Pak. Nama Bapak? Nama saya Galang Negarawans, ya. Pak Galang, nama Anda? Saya Hendarto, Pak. Pak Hendarto, nama Anda? Saya Agung Pratomo, Pak. Pak Agung Pratomo. Saya bisa lihat dua tangannya? Oh, akhirnya. Hampir kesurupan saya, mungkin. Yuk, Pak. Anda dulu. Ini Pak, saya kan, ini Pak ya, punya pacar, Pak. Pacar-pacar lah, Pak. Punya pacar, Pak. Pacar-pacar, Pak. Lebih dari satu. Iya sih, Pak. Dulu maksudnya. Oh, dulu. Sekarang? Mantan. Iya, mantan. Mantan. Mantan-mantan lho, Pak. Nah. Waktu itu, apa namanya, setiap saya pacaran itu selalu, saya diselingkuhin, Pak. Sama mereka, Pak. Mungkin apa, saya kurang style saya, atau, atau saya bergaya terlalu tua, atau gimana. Saya, saya itu lho, Pak. Apa namanya, setiap dia minta, saya kasih, terus setiap dia. Saya, apa, apa, ber, selalu baiklah dengan dia, gitu. Tapi kenapa kebaikan saya dibalas seperti itu. Anda umur berapa? Saya umur 19, Pak. Baru. 19 berarti wanitanya umur berapa? Ya, sama, Pak, 19. 19. Ada yang lebih muda lagi? Gak ada. Gak ada? Jadi Bapak pastikan 19 juga? Tapi mereka ke kanak-kanaan, ya? Iya, Pak. Saya ngajak ngomong, apa namanya, agak dalem, gitu ya. Eh, dengerin dong. Saya. Tukang gali sumur. Jadi, Pak, masalah Anda ini terlalu muda. Bapak itu muda, berkekasih muda. Bapak, ya pantas kalau Bapak itu tidak cocok untuk hubungan yang lama. Bapak ini dari keluarga dalang, ya? Bapak ini dari keluarga dalang, ya? Enggak, Pak. Enggak, oke. Jadi, gini loh, Pak. Bapak itu muda. Bapak itu muda, kekasihnya muda. Jadi, sebetulnya itu bukan selingkuh, Pak. Ya, mereka bukan selingkuh. Mereka memang anak muda itu begitu. Malah kalau anak muda setia, saya khawatir. Iya, dong. Anak muda setia itu khawatir. Kalau nggak baik, kok setia? Anak muda yang cerdas, gampang putus. Bapak itu cukup. Iya, iya, Pak. Saya lagi. Kan ada mainan per itu. Gila, Pak. Sudah. Siapa? Oke, nah. Sudah. Sudah. Sampai di mana saya tadi? Oh, gini, gini. Anak muda itu memang harusnya tegas memutuskan terus atau tidak. Karena perjalanan hidupnya masih panjang. Bapak 19 tahun. Bapak umur 25 itu masih 6 tahun dari sekarang, Pak. 6 tahun, Pak. Itu kalau Bapak punya sawah 1 hektare itu berapa ton sudah panennya? 6 tahun. Iya. Berarti kalau gitu, Bapak lebih baik membangun kehebatan diri dulu. Nanti wanita-wanita akan berkelas, yang berkelas-berkelas itu datang kepada apa-apa. Iya, dong. Lalu Pak Dalang, begitu. Nah. Pak Galang, bukan Pak Dalang. So, kalau gitu Bapak sudah tahu, putuskan apa? Yang, tentang wanita yang selingkuh-selingkuh itu. Saya putuskan untuk wanita-wanita yang selingkuh-selingkuh tadi, tinggalin saya. Lihat aja nanti, 5 tahun lagi, saya akan membuat kalian terkesima. Super sekali ini lho Pak kesimpulannya, Pak. Selingkuh bagimu adalah menyiksaku. Tidak. Selingkuh bagiku adalah penyelamatan. Sekarang aja selingkuh, bagaimana nanti? Nah, kalau kamu sudah pegang uangku semua. Biar tahu? Akan lebih luka itu sakitnya bukan hanya di sini, tapi di dompet. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Saya akan bercerita sedikit. Saya dahulunya Pak, cowok tampan tapi kurang mapan, Pak. Dan itu sudah saya buktikan kalau untuk mendapatkan cewek sangat gampang. Sampai anak bupati pun dapat, Pak. Tapi sudah itu saya diputusin, Pak. Karena balik-balik yang namanya mau jalan pakai uang, Pak. Mau semuanya pakai uang. Akhirnya saya bekerja, saya fokus pada sebuah perusahaan yang menerima hanya SMA. Walaupun lulusan SMA, saya bisa diterima. Dan saya sudah mendapatkan kos yang cukup lumayan. Tapi, Pak, terakhirnya baliknya ketumpuan akhirnya, saya dapat selalu seorang janda loh. Tidak masalah kan janda? Tidak masalah. Karena satu bisa janda karena suaminya yang baik itu meninggal. Dan wanita ini meninggal. Jadi janda tidak boleh ditaruh stigma. Tidak boleh ditaruh seperti jomblo. Itu tidak ada stigma di sana. Nah, jomblo itu istilah lokal. Internasionalnya single. Oke? Tidak boleh ada stigma. Jadi kalau kita bilang dapat janda, malah sebetulnya praktis langsung sudah punya anak Anda. Enggak, Pak. Kebetulan umur saya masih 25, Pak. Oh, Bapak 25? Ya, janda yang saya pacari itu umurnya 32, Pak. Dan dia tidak punya anak. Oh, tidak punya anak. Tidak punya anak. Nah, tapi Pak, dalam kejadian saya mengalami sebuah hubungan seperti ini, saya kan punya teman, Pak. Oh, saya enggak tahu. Anda punya teman. Ya, Bapak teman saya, Pak. Selalu ada pro dan kontra, Pak. Kok Agung mau, kayak gitu. Sampai hubungan ini ketawa nama orang tua, itu pun jadi pro kontra juga, Pak. Saya tutup telinga dengan tutup mata dan tutup mulut untuk semua orang yang menghina saya. Saya fokus dengan pilihan saya. Janda juga enggak jadi masalah. Yang penting bahagia dan sejahtera. Baiklah, sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio, kita akan lanjutkan mendengarkan curahan hati dari sahabat-sahabat super kita tetap di Mario Teguh, Golden Ways. Terus apa rasanya kalau Anda melihat Mario Teguh, Golden Ways? Selamat datang, Anda kembali menyaksikan Mario Teguh, Golden Ways. Tadi pembicaraan kita sangat seru sekali, Bapak Mario, bersama dengan sahabat-sahabat super yang mencurahkan isi hatinya. Tapi sebelumnya, Pak, saya juga punya kisah, Pak. Dari kawan saya, saya memperhatikan dia betul bahwa dia orang yang memiliki waktu luang yang cukup banyak. Lalu dia memfokuskan dirinya untuk hal-hal yang menurut saya pribadi kurang perlu, Pak. Tapi fokusnya itu seakan-akan dijalaninnya begitu dalam. Menurut Bapak Mario, bagaimana? Nah, orang yang tidak berfokus, Mas Givari, adalah orang yang berfokus loh ya. Fokusnya kepada yang tidak fokus. Orang yang tidak memutuskan, sudah memutuskan untuk tidak memutuskan. Ya, orang yang tidak memilih, sudah memutuskan untuk tidak memilih. Memilih untuk tidak memilih. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita lihat meme-nya ini. Fokus adalah sifat dari obsesi yang meluarbiasakan. Yuk, kita lihat kata-katanya dulu. Pernah dengar istilah passion? Passion, kecintaan, bukan cinta, kecintaan. Jadi passion saya pada penasehatan, seperti ini sekarang. Ada orang yang passionnya pada melukis, pada membatik, pada menari, pada bisnis. Passionnya, cari uang, ada passionnya keluarga, ada passionnya memasak, kecintaan. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau Anda sudah fokus, tambah kecintaan. Dan itu yang menjadikan Anda luar biasa. Kenapa? Cara paling cepat untuk menjadi orang biasa adalah menggunakan cara-cara umum. Bekerja deh untuk cari uang, Anda jadi orang biasa. Karena semua orang bekerja untuk cari uang, Tuh. Nah sekarang, kalau Anda bekerja, pasti dibayar. Pasti. Kenapa dicari lagi? Logis nggak itu? Kalau bekerja, pasti dibayar, jangan cari uang. Berarti cari apa? Keahlian. Bangun nama. Bangun nama. Sebentar untuk bertemu dan berbincang dengan Bapak. Dari bahasanya, dia bilang ini anak terdidik, nggak mungkin ganggu. Diizinkan bertemu. Waktu bertemu, saya rapatkan kaki. Sebelum datang, saya bilang, Bapak, Anda harus tahu betapa senangnya saya bertemu dengan Anda. Ijinkan saya menjawab tangan Bapak. Tuh. Itu yang dicari, bukan uang. Uang pasti dibayar. Bangun itu. Dan tidak lama setelah itu, Anda akan mulai dikenal. Jadi invest in yourself. Invest kepada diri Anda sendiri. Jangan gunakan cara-cara umum. Ingat ya, orang berhasil itu selalu dua. Kalau tidak hebat, aneh. Itu. Super sekali Pak Mario. Kini giliran Bapak untuk menanggapi pengalaman Bapak Agung yang sangat super sekali Pak. Silahkan. Satu. Apakah teman-teman Bapak pernah mengatakan Bapak terlalu pede? Kebanyakan Pak. Kebanyakan teman mengatakan begitu. Iya Pak. Terlalu pede. Sebetulnya pede baik? Baik Pak. Terlalu? Tidak baik. Tuh. Pede itu baik, terlalu tidak baik. Bapak, in moderation. Dimoderate. Dicukupkan. Kualitas yang paling indah itu cukup. Tidak kelebihan. Telur setengah matang itu loh. Pendidikannya itu loh. Cukup. Jangan terlalu umpuk. Jangan terlalu keras. Nah Bapak, berlebihan. Apa saja? Di mana Bapak berlebihan? Terkadang dalam berbicara Pak. Ya, apa yang berlebihan dalam bicaranya? Mengungkapkan, dalam artiannya mengungkapkan sebuah permasalahan saya yang ngasih masukan kayak gitu loh Pak. Kadang-kadang berlebihan sampai-sampai orang itu bisa-bisa tersinggung loh Pak. Uh, bukan main. Sudah sering itu terjadi? Kayaknya masih Pak. Betul. Berarti dia sudah tahu itu menyinggung perasaan orang masih diteruskan loh? Iya loh. Sampai kapan? Kayaknya pulang dari sini selesai Pak. Good, bagus. Lihat Pak tangannya. Batu. Nah, ini loh. Dia tidak merasa percaya diri kalau ini beratnya tidak 4 ton. Pak, sebenarnya lihat. Coba Bapak lepas satu. Yang ini asli Bung Kulu. Ya, ini asli Bung Kulu. Yang itu? Ini asli saya punya. Ini Bapak punya. Ini punya siapa? Punya saya juga Pak. Oh, iya iya. Sekarang gini. Anda lihat saya. Apakah saya pribadi yang percaya diri? Percaya diri ya. Terus apa rasanya kalau Anda melihat Mario Tugu Golden Ways? Apa rasanya? Yang bermasalah di mana? Di hati saya ada masalah. Berarti ada ketidakstabilan. Dan saya butuhkan sesuatu untuk menstabilkan ini. Seorang yang paling indah, paling stabil adalah yang sederhana. Begitu yuk tambah-tambahkan, lihat orang-orang yang pakai berlian laki-laki, berlian besar-besar apa? Dia takut tidak kelihatan kaya kalau tidak pakai berlian. Pak, kalau Bapak butuh jawaban di Golden Ways, Bapak harus kembali membangun pribadi yang berkualitas tanpa ini. Karena beliau ini gampang ditipu oleh orang yang bilang ini, oh sebentar ya, pakai rejekimu langsung baik. Itu percaya dia. Karena dirinya tidak berat, tidak ada bobotnya. Dia memboboti ini. Jadi Bapak harus belajar, Pak. Wanita itu tidak tertarik kepada ini. Wanita itu tertarik ke berlian. Iya loh? Iya. Iya, sertifikatnya atas nama Anda. Itu, Pak. Jadi, coba Bapak latih. Bisa nggak Bapak lebih percaya diri tanpa adornment, tanpa perhiasan-perhiasan itu? Nah, ini sekarang mau dipakai apa atau dikantongi? Iya. Tuh, satu. Berarti apa? Dia sadar bahwa dia orangnya sering berlebihan. Tapi itu wajar. Dari orang yang dulu disepilihkan, kalau sudah bangkit, biasanya berlebihan. Bapak masa mudanya disepilihkan orang. Iya, Pak. Itu loh. Jadi Bapak seperti membalas. Tapi Pak, orang yang menyepilihkan Anda itu, sekarang sudah Anda salib. Dengarkan ini. You orang baik. You disayangi Tuhan. You diselamatkan dari perendahan penghinaan masa lalu. Iya, Pak. Okay? You punya jalan kan lebih mudah tuh daripada orang-orang itu? Iya, Pak. Good. Sekarang dipermudah, dipercepat dengan fokus kepada kebaikan. Nanti akan didatangkan wanita yang baik sekali untuk Anda. Kalau yang janda ini adalah untuk Anda, untuk Anda. Tapi yang penting adalah Anda bisa menjadi sebaik-baik laki-laki, anak bagi ibu dan ayah, dan suami nanti bagi wanita yang baik. Siapa? Super. Kita berikan tanggung tangan. Anda, Pak. Begini, Pak. Saya menjalin hubungan yang sangat serius. Lebih dekat lagi. Iya. Nah, di dalam hubungan kami ini, akhirnya di tengah perjalanan, ada sesuatu terjadi di dalam hubungan kami. Iya. Nah, akibatnya, akibat dari itu, akhirnya saya harus keluar dari kota itu. Pelan-pelan. Anda sudah menikah? Sudah. Istri berselingkuh? Ada sesuatu terjadi dalam rumah tangga saya. Ada sesuatu yang terjadi sampai Anda dikeluarkan dari kota. Itu macam-macam, Pak. Tapi ini kan mengenai ketidaksetiaan. Apakah Anda masih demikian menghormati wanita itu sehingga Anda tidak berani mengatakan selingkuh? Betul, Pak. Sebetulnya diselingkuh nggak? Kalau saya yakin dengan apa yang ada di hati saya, Pak. Iya. Iya. Good. Tapi wanita itu pasti menyangkal. Seperti yang Pak Mario tadi katakan, tidak ada yang selingkuh. Yang mengaku. Betul. Bagaimana dengan keluarganya? Saya tidak dipercaya. Tidak dipercaya. Lalu Anda diusir dari kota? Bukan diusir, Pak. Kalau kasarnya, iya diusir. Kasarnya tidak diusir. Tapi begini, Pak. Anda sekarang tinggal di mana? Saya di Jakarta. Sudah ada kurang lebih dua bulan. Alhamdulillah sudah kerja satu bulan di sini. Di kotanya kota apa ini? Saya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Anda tidak diusir, tapi dipaksa keluar? Untuk sementara, untuk menenangkan situasi. Katanya si calling down dulu. Jadi kami dipisahkan dulu. Orang keluarganya. Yang meminta siapa? Keluarganya. Bapak menyatakan istri berselingkuh. Orang tuanya tidak setuju. Lalu Bapak diminta keluar Balikpapan dan Bapak pergi. Bagi orang Balikpapan yang salah, istri atau Bapak? Saya yang salah. Karena dia pergi. Pengakuan kesalahan. Saya pergi, bukannya saya menghindar dari masalah. Apa? Justru malam itu, saya ketemu dengan semuanya. Saya hadapi dengan seorang diri, dengan keluarga besarnya. Ya. Jadi saya tidak menghindar dari masalah. Saya, bahkan saya bertahan. Minta bertahan di situ. Tapi akhirnya keluarga besar memutuskan untuk saya pergi. Pergi dalam artian tidak, tidak untuk bercerai Pak ya. Tidak untuk pisah selamanya, tidak. Ini untuk intropeksi diri masing-masing. Berapa lama Anda akan pergi? Alhamdulillah sekarang sudah dari bulan Februari. Rencananya sampai kapan? Sampai saya diminta kembali pulang. Kalau seandainya keluarga itu tidak mengundang Anda kembali. Karena sakit hati sekali karena anaknya dituduh selingkuh. Gitu. Keluarga ini sakit hati Pak. Anaknya dituduh selingkuh. Anda yakin sekali bahwa dia berselingkuh. Iya atau tidak? Iya. Iya. Berarti ya masih iya. Lalu Anda sukses di Jakarta. Keluarga ini karena sakit hati tidak panggil-panggil Anda pulang. Lalu Anda sukses di Jakarta. Apa sikap Anda? Saya kembali. Tidak dipanggil pun Anda kembali. Saya kembali. Kembali kalau saya bisa jadi orang. Di Jakarta. Good. Nanti jelaskan kepada kita semua. Anda kembali sebagai laki-laki yang sukses gagah. Kepada istri yang Anda tuduh selingkuh. Iya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kita akan kembali sejenak lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh. Golden Ways. Melupakan laki-laki lemah yang menuduhnya. Supaya dia bisa move on dengan laki-laki yang lebih kuat. Yang tidak lagi bergantung pada batu aki. Anda masih menyaksikan Mario Teguh. Golden Ways. Bapak Mario. Bapak Mario. Seandainya saya sudah memfokuskan diri saya untuk berfokus lebih baik lagi. Membangun diri saya yang lebih baik dari hari ini. Apalagi yang bisa saya dapatkan Pak Mario. Pertanyaan yang super sekali. Ibu. Ibu ndak. Tidak ada manusia lebih hebat daripada ibu. Dengarkan ini. Satu orang ibu bisa ngurus 12 anak. Tapi 12 anak belum tentu mampu ngurus satu ibu. Itu hebatnya seorang ibu. Nah ibu ini disiplin kehidupannya diatur oleh jadwal biologis bayinya. Disiplin. Yuk kita lihat ini. Fokus adalah tenaga kesetiaan yang menjadikan disiplin sebagai pola hidup. Orang yang tidak disiplin hidupnya pasti berantakan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya belajarlah dengan disiplin. Bekerjalah dengan disiplin. Jangan pakai alasan bahwa UN bukan penentu kelulusan. Ada yang bilang gitu toh? Betul UN bukan penentu kelulusan studi tapi penentu penderitaan. Penderitaan. Coba ada yang gak lulus lalu jelaskan ke mama kenapa gak lulus. So. Jadi kalau gitu disiplin menyelamatkan kita dari perubahan yang tidak terduga. Karena disiplin memastikan Anda melakukan yang benar walaupun semuanya salah. Itu. Super sekali Pak Mario. Kita akan lanjutkan dengan curahan hati salah satu sahabat super kita. Barangkali dari audiens juga ada yang ingin menanggapi? Sebelum Bapak mulai. Kan tadi Bapak katakan bahwa Bapak sukses pun akan kembali kepada istri yang Anda tuduh selingkuh. Insya Allah pasti Pak. Ya. Siapa yang memberikan nasihat? Silahkan Pak. Semua berpulang kepada Anda ketika Anda melihat istri Anda memang yakin berselingkuh berarti Anda sudah membuat keputusan. Ketika Anda keluar, saya setuju. Jadi bisa itu keluar dari masalah atau lari dari masalah. Kawan ini ingin keluar dari masalah dan kembali. Tetapi saya mengingat pesan Pak Mario Guto tadi bahwasannya lelaki yang baik adalah untuk wanita yang baik. Dan sebaliknya. Jadi kalau Anda sudah yakin terhadap kecurigaan Anda bahwa istri yang Anda nikahi dan masih berstatus ya, itu melakukan selingkuh. Bentar, jadi anjurannya tadi kalau wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya, menurut beliau wanita itu tidak baik dan dia sedang sesuai loh. Iya. Berarti ini juga sedang tidak baik karena sesuai. Iya. Kan sesuai. Saya tahu ibu, istri Anda tidak bisa mempertahankan diri di sini. Jadi kita tidak boleh final judge beliau salah. Iya. Iya tau? Betul. Tetapi seandainya betul menurut Anda beliau itu salah, Anda sedang menyesuaikan diri. Iya, terresonansi ya. Sebagai seorang suami. Begitu maksudnya. Betul. Good, kita berikan tepuk tangan dulu. Melarikan diri tidak menyelesaikan masalah. Yes or no? Ya, aku tetap suamimu. Aku minta maaf telah menuduhmu selingkuh. Kalau Anda ragu, tidak boleh Anda tuduh. Tapi, aku menuduhmu bukan karena tanpa bukti, aku tahu kamu selingkuh. Itu sebabnya kita bukan suami istri lagi. Lebih gagah begitu. Sehingga aku di sini bukan lari tanpa kegagahan siapa tahu bisa kembali kepada istri yang dituduhnya selingkuh. Karena wanita itu, kalau seandainya Anda zalimi dengan tuduhan yang salah, wanita itu perlu move on. Melupakan laki-laki lemah yang menuduhnya. Supaya dia bisa move on dengan laki-laki yang lebih kuat, yang tidak lagi bergantung pada batu akek. Nah, nasihat Anda Pak, kepada sebekan kita yang hidupnya sedang terkatung-katung ini. Nasihati dia. Coba pinjamkan mikrofonnya. Baik Pak, saya nasihati Anda. Jadi, begini Pak ya. Tetaplah bersabar Pak. Jadi, ikuti apa yang kata hati Bapak inginkan. Karena banyak orang bilang hati itu tidak pernah bohong. Jadi, dengarkan. Setiap bisikan dari Tuhan itu pasti akan Anda dengarkan. Baik Pak. Terima kasih. Nasihat terakhir Anda untuk dia. Saya menasihati bukan menggurui, karena saya belum nikah. Kalau saya, satu pilihan saya, saya tetap fokus. Dalam artiannya, untuk sekarang saya fokus dengan pekerjaan saya, saya fokus dengan pekerjaan saya. Ketika istri saya dalam artiannya memang jodoh saya, dan saya merasa saya baik, otomatis istri saya akan menjadi manusia yang lebih baik. Soalnya, Pak. Nasihat ini sebagai kakak yang lebih tua. Tumbuh dulu. Tumbuh dulu. Karena ini masih muda sekali. Tumbuh orang-orang yang berpengalaman ini kan sudah makan asam garam yang banyak. Beli garam yang banyak. Tumbuh dulu, jangan tergesa-gesa. Fokus pada studi. Fokus mengalami kehidupan. Kehidupan itu harus dialami. Ditipu, kecewa, bahagia, gembira. Kita dikhianati. Itu alami. Itu pendewasaan. Nih. Saya berdoa supaya Anda menemukan ketegasan. Tidak baik Anda pergi selama ini dalam proses menuduh orang. Jadi sebetulnya dibalik papan pun terjadi keraguan antara iya, enggak, iya, enggak. Karena bahkan keluarga istri tahu Anda tidak mungkin 100% salah. Dan istri Anda tidak mungkin 100% benar. Jadi Anda harus tegas, Pak. Iya, iya, enggak, enggak. Kalau salah, minta ke Tuhan. Tuhan, kalau aku salah, kembalikan aku kepada itu. Kalau aku benar, walaupun aku akan kembali, pisahkan. Karena Anda tidak ingin menjadikan diri Anda suami yang mengabdi kepada istri yang tidak baik. Iya. Good. Sekarang. Kehidupan Anda sebagai pengabdian kepada ibu dan ayah, Anda lebih penting daripada apapun. Fokus ke situ dulu. Iya. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Untuk Anda. Jauhi yang mistik-mistik. Anda itu diberkati oleh Tuhan dengan kemudahan. Latar belakang sulit dilancarkan. Hanya hati-hati, kalau Anda merasa keberkahan itu sudah membuat Anda sombong, itu berarti wadah Anda kecil. Orang sombong itu baru dikasih uang sedikit sudah penuh. Nah, sekarang dibesarkan wadahnya, makanya istilahnya kerendahan hati. Sejadi seperti itu, Pak. Dan itu mungkin terjadi. Siapa bilang perubahan itu butuh lama? Tidak. Sekarang saja Anda putuskan. Anda hanya berharap kepada Tuhan. Maka semua yang batal-batal selama ini, rejeki-rezeki yang batal karena Anda bergantung ke batu aki, ke macam-macam itu. Kembali, Pak. Rejeki itu jepret. Orang yang kembali menyerahkan dirinya hanya kepada Tuhan, rejekinya jepret. Yang tertunda karena tahayul-tahayul itu kembali. Oke? Nah, kemudian Anda akan hidup di masa depan yang punya penuh potensi. Bersandarlah kepada kasih sayang Tuhan. Nanti hasilnya baik atau tidak tugas Bapak kan berupaya sebaik mungkin, dong? Iya, Pak. Lalu bersandar kepada kasih sayang Tuhan. Itu. Super. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat-sahabat super kita yang telah curahkan isi ATM. Silahkan, Pak, untuk kembali ke tempat. Silahkan, terima kasih. Bawa aja. Silahkan. Baiklah, sahabat-sahabat super yang ada di rumah. Tetap fokus, stay di sini. Jangan ganti channel Anda di Mario Teguh. Golden Ways. 50 tahun masih hidup sama orang tua. Something is very wrong. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh. Golden Ways. Bapak Mario, sayang sekali saya sudah harus menanyakan kepada Bapak apa kesimpulan kita hari ini, Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali, Mas Gifari. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Klereng. 100. Sorry. 100 butir klereng. Wah, banyak begitu. Apa yang terjadi kalau sekumpulan klereng ini saya jatuhkan? Ambiar. Ambiar. Berantakan. Very good. Kalau saya taruh di tisu, jadi ada tisu kotak, saya taruh di tengahnya, saya lipat, gitu lalu saya ikat, gitu. Tisu. Ini klerengnya. Saya lemparkan ke atas, apa yang terjadi? Ambiar. Kalau klerengnya saya masukkan di kaos kaki. Saya ikat, di lemparkan. Apa yang terjadi? Solid. Tuh, kehidupan orang itu begitu. Yuk kita lihat memenya. Fokus adalah anti-ambiar. Orang yang tidak memiliki fokus mental, kehidupannya ambiar. Perhatikan orang-orang yang hidupnya lemah. Fokusnya lemah. Kalau sampai 50 tahun, laki-laki tidak sejahtera, berarti 50 tahun kehidupannya salah. 50 tahun masih hidup sama orang tua, something is very wrong. 50 tahun, kalau ada kletak-kletak di rumah malam, dia pegang rok istrinya, apa itu, apa itu. Something is wrong. Fokus. Fokus. Nah, tadi waktu saya gambarkan kaos kaki, berarti fokus mental itu perlu, tetapi yang lebih penting adalah kekuatan mental yang menjaga fokus itu ada. Nah sekarang, perhatian Anda. Untuk memperhatikan sesuatu, Anda tidak ingat, tidak memikirkan yang lain. Berapa lama Anda bisa berfokus pada satu hal? Berapa lama? Mikir, tidak mikir yang lain. Berapa lama? Lima menit. Wah, super sekali. Berapa? Tiga detik. Tiga detik, tiga. Ih, nggak lupa. Gitu ya. Survey. Empat detik. In and out listening. Mending kita itu mendengarkan, fokus hanya empat detik, otak kita panas kalau tidak istirahat. Lalu kita kosongkan, agak ngelamun sedikit, balik lagi. Kalau pembicaranya tidak menarik, sorry, kalau penjajat ini turunnya jauh, nanti naik lagi. Pembicaranya tidak terlalu menarik, jadi naiknya sedikit. Kalau pembicaranya membesarkan, jauh, terus mikir ngelamun, macam-macam. Kenapa pacu bicara saya tinggi? Kenapa acara televisi yang pelan-pelan bicaranya ditinggal orang? Karena orang sudah memikirkan yang lain, sedangkan cara bicara saya cepat. Gerakan tangan saya bertanya, supaya perhatian orang yang hanya empat detik itu, kalau kembali, kembali tinggi lagi. Kembali tinggi lagi, itu yang menentukan rating TV. Sekarang saya tanya, rating pribadi Anda bagaimana? Hati-hati loh, tadi saya bilang rating TV. Rating pribadi Anda itu loh, apa kalau bicara dengan orang-orang nempel? Atau dia ngelamun? Ini tipenya, bahwa rating Anda tinggi adalah orang yang berbicara kepada Anda, matanya bergedip, teratur. Seperti lampunya, hard disk, laptop, kalau mereka atau access data kan teratur tau, bergedip. Nah, orang yang Anda ajak bicara bergedipnya teratur, itu Anda ratingnya sedang tinggi di perhatian dia. Nah, kalau dia kedipnya lama, Anda lakukan sesuatu yang aneh. Nanti dia baru kedip-kedip lagi. Kelihatannya lucu, tapi memang begitu. Ingat, orang sukses selalu kalau tidak hebat, aneh. Nah, kalau Anda ajak bicara dia kedipnya cepat, itu cacingan. Jadi kesimpulannya, izinkan saya bertanya satu urutan pertanyaan. Apakah hidup Anda penting? Penting. Apakah hidup Anda sesuai untuk upaya berfokus? Sesuai. Good. Apakah Anda memiliki kekuatan fokus seperti tisu atau kaos kaki? Kaos kaki. Tuh, pertama kali orang bangga disamakan dengan kaos kaki. Tuh, tapi mulai dari sekarang putuskan. Dan yang tidak bisa Anda lakukan, berdoa lah. Kita itu kalau tidak berdoa, diperlakukan sama dengan semua orang. Sesungguhnya kamu tidak diperlakukan beda, kalau bukan karena doamu. Jadi, kesimpulannya ini, setelah program kita tentang fokus. Tuhanku, gunakanlah aku dan kehidupanku bagi kemanfaatan yang besar bagi sesamaku. Itu doanya ya. Aku tahu tugasku adalah memampukan diri, tapi kalau aku tidak mampu, mohon mampukan. Aku tahu kekuatanku kecil, tapi Tuhan sudah terkenal menghebatkan kemampuan yang kecil untuk melakukan hal-hal yang hebat. Maka aku ikhlas, berfokus, kalau aku salah betulkan, kalau aku betul hebatkan. Mudah-mudahan dengan ini kita semua mulai hari Senin menjadi pribadi-pribadi yang hebat karena fokusnya yang kuat. Super sekali Pak Mario, kita ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Dan tentu saja saksikan terus program ini setiap hari Minggu pukul 19.30 di Metro TV. Info registrasi dan pantau terus www.facebook.marioteguh.asia. Inilah Mario Teguh Golden Ways. Di kianati itu perlu supaya dapat yang lebih baik. Saya dulu waktu masih muda tidak pernah ditolak wanita. Betul, saya hanya diabaikan. Setelah menyaksikan acara Mario Teguh Golden Ways, saya jadi terinspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Inspirasi yang sangat luar biasa dari Pak Mario Teguh. Saya menjadi percaya diri dan kemudian saya juga bisa lebih fokus untuk ke depannya. Dan yang paling penting di dalam itu sangat menyenangkan sekali dan fun. Terima kasih Pak Mario, salam super. Salam super. Salam super Pak Mario. Terima kasih Pak Mario, salam super.